Fase demi fase sudah anda lewati. Ada banyak hal yang anda tidak menyangka sebelumnya. Sampai detik ini, bu. Sudah berapa banyak anggapan anda yang dulu anda bila-bilain sampai jungkal jembali setengah mati. Sekarang bahkan anda bisa ketawa sendiri kalau mengingatnya. Ini, ini, ini. Salam sejati. Rahayu. Pada dasarnya, kita sama-sama terdiri dari hal yang sama. Secara fisik, kita berbahan dasar sama. Berkebutuhan yang sama. Kita sama-sama butuh bahan bakar untuk menggerakkan mesin kita. Secara psikis, kita juga sama-sama tidak menyukai rasa sakit. Ya. Sama-sama ingin dihargai. Secara mental, pola kerjanya pun sama. Nah, pada prosesnya, perjalanan manusia satu dan yang lainnya menjadi berbeda karena perancangan yang berbeda. Sehingga menghasilkan kondisi batin yang berbeda. Dari kondisi batin yang berbeda ini, melahirkan sikap dan perilaku yang berbeda. Rencangan-rencangan itu bermula dari anggapan-anggapan yang tertanam atau ditanamkan. Dari anggapan-anggapan ini, mendasari batin dalam bersikap. Apa-apa yang seseorang menganggapnya bagaimana, demikian ia akan menyikapinya. Misal, A menganggap C layak jadi ketua RT. Maka A cenderung memilih C. Si B lain lagi. Bagi si B, E lebih layak. Maka si B cenderung memilih E untuk jadi ketua RT. Nah, menariknya, yang namanya anggapan ini bisa diintervensi dari luar. Bisa dipengaruhi atau diubah dengan anggapan lain yang bahkan bertolak belakang dengan anggapan sebelumnya. Meskipun dengan frame yang sama. Maka tidak heran. Kadang apa yang kita anggap bagaimana, ternyata bagaimana. Yang kemarin kita menganggapnya bagaimana, tanpa disadari, sekarang sudah menganggapnya bagaimana. Dan, apapun anggapanku sekarang, itulah kebenaran bagiku. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, Anda tidak pernah tahu apakah anggapan yang Anda lekati sekarang ini masih Anda anggap kebenaran atau kelucuan. Sampai detik ini pun, sudah berapa banyak anggapan Anda yang dulu Anda bila-bila ini sampai junggal jembali setengah mati, sekarang bahkan Anda bisa ketawa sendiri kalau mengingatnya. Sudah berapa banyak? Fase demi fase sudah Anda lewati. Ada banyak hal yang Anda tidak menyangka sebelumnya. Yang tadinya Anda menganggapnya begini, ternyata begitu. Yang tadinya begitu, ternyata begini. Dari anggapannya lah, seseorang bergerak mengejar atau menghindari sesuatu. Selalu ada orang yang anggapannya tidak seperti Anda. Sebenar-benarnya anggapan Anda, Anda akan selalu menemukan orang dengan anggapan yang bertentangan dengan anggapan Anda. Dan apapun anggapannya, sama-sama memiliki penjelasan dengan dasar logika yang kuat. Dimana masing-masing anggapan saling menggerus, saling membimbangkan atau melemahkan anggapan yang lain. Dan mungkin, masing-masing akan mengherani kenapa peminat, pendukung atau pengahiat anggapan sebelah banyak sekali. Rame. Saya rasa yang memang idealnya begitu sih. Kenapa? Karena kalau semua orang anggapannya sama, itu justru malah mengacau keseimbangan. Ya nggak? Ada dualitas lakon yang memang harus berjalan bersama di sisi lain. Saring-saringan, kuat-kuatan. Saling menggerus satu sama lain sampai dunia ini runtuh dan berganti dengan dunia yang baru. Maka dikatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua yang bergantung pada waktu dan tempat dipersilahkan menuar, melapuk, dan... bla bla bla... Semacam itulah. Jika segala sesuatu yang dikenali lenyap, apa yang tersisa? Apa? Bayangkan jika semua objek di jagad raya ini lenyap. Apa yang tersisa? Kosong melompong? Gelap? Siapa yang melihat gelap? Siapa yang menyaksikan kekosongan itu? Lalu anda siapa? Mula yang dilewaran-delewaran nih. Oke. Kita mundur lagi. Kehancuran dunia ini tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari. Karena ini merupakan bagian dari keteraturan sistem yang berlaku. Upaya pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan manusia itu hanya memperlambat potensi kehancurannya saja. Di sisi lain, sebagian malah mempercepatnya. Ya. Ya maaf saja. Jika tidak siap dengan kenyataan ini, tidak ada happy ending. Cerita-cerita seperti ini membuat orang menjadi takut. Takut karena tidak bisa menerima kenyataan demikian. Tidak bisa menerima itu karena tidak ada kesadaran yang memadai untuk itu. Padahal masalah bukan pada kehancurannya. tetapi pada kesiapan menerima itu. Nah, ketidaksiapan menerima inilah biang penderitaannya. Kedepan kita akan selami lagi soal ini. Kita tidak pernah tahu sudah berapa kali alam semesta ini mengalami kehancuran. Sesuatu yang baru terlahir dari keruntuhan yang lama. untuk agar yang baru hadir, yang lama mesti minggir dulu. Begitu kan? Yang asli terlahir dari keruntuhan yang palsu. Maka dunia ini syarat dengan perubahan. Siapapun yang tidak siap dengan perubahan tentu saja akan kehilangan relevansinya. dunia benda yang anda singgahi ini ada saatnya hancur. Anda terima atau tidak dunia benda yang anda singgahi ini ada saatnya hancur. Jika anda tidak bisa menerima anda menderita. Jika anda bisa menerima anda bebas dari penderitaan. Tapi bukan berarti jika dunia benda yang anda singgahi ini hancur bukan berarti lalu kehidupan selesai. Masih ada lanjutannya di seri berikutnya. Sampai jumpa di seri mendatang. Ini sekedar pemanasan saja. Mohon maaf baru bisa update minggu ini karena ada beberapa janji yang mesti saya penuhi terkait dengan agenda bersih-bersih. Bukan kebetulan ini bulan suruh. Wayai ngelap semprong. Terima kasih sudah menjadi bagian dari realisasi hidup. Berbahagialah. Waspada pastikan anda tetap dalam perlindungan. Terima kasih dan salam secati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati